Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Para ulama dan wali-wali Allah pasti akan mengingatkan akan datangnya hari kiamat yang tidak akan lama lagi Di antara wali Allah yang meninggalkan pesan akan datangnya hari kiamat adalah Sunan Kalijaga Berikut pesan Sunan Kalijaga yang beliau tuliskan dalam bait-bait yang mengandung isyarat-isyarat yang memiliki kandungan makna yang sangat dalam Karena kepiawainnya beliau dalam bersastra Artinya dari syair tersebut adalah sebagai berikut Jika pasar sudah mulai hening Maksudnya jika perdagangan sudah tidak dengan tawar-menawar Karena banyaknya mal dan pasar sualayan yang berdiri Kata orang-orang tua di tanah Jawa ini dahulunya semua pasar memakai sistem tawar-menawar atau ijab kobul Sehingga suaranya begitu keras terdengar dari kejauhan seperti suala lebah yang mendengung Ini bermakna tadinya adanya kehangatan dalam sosial relationship di masyarakat Tapi sekarang sudah hilang Biarpun kita sering ke plaza atau ke supermarket ratusan kali Kita tidak saling kenal dengan pengunjung atau para pelayan dan kasir di tempat itu Jika sungai sudah mulai dangkal sehingga hilanglah kedungnya Jika sumber air sudah mulai kering Maksudnya jika para alim ulama sumber ilmu sudah mulai wapat satu persatu Tanda ilmu mulai dicabut dari muka bumi Sehingga orang tak berilmu menjadi pemimpin agama dan dimintai fatwa Maka ini alamat bahwa dunia ini mau dikiamatkan oleh Allah SWT Ulama ditamsilkan seperti air yang menghidupkan hati-hati manusia yang gelap tanpa cahaya hidayah Jika wanita tidak punya rasa malu Sudah tidak mau berhijab dan lebih suka berpakaian minim dan suka selfie lalu diunggah ke media sosial Menceritakan aib keluarga kebanyak orang Berjalanlah bertapa lalu